Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga, di sela-sela program yang berlangsung, Satgas TMMD ke-11, Kodim 1207 Pontianak laksanakan sunatan masal di Puskesmas Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya. Dalam kegiatan sunatan masal gratis yang diadakan oleh Satgas TMMD ini, berlangsung di Aula Puskesmas Kuala Mandorbe. Antusias para anak dan orang tua dalam mengikuti kegiatan ini sehingga berjalan aman dan lancar. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga, Satgas TNI Manunggal membangun desa reguler ke-11, Kodim 1207 Pontianak, menyelenggarakan kegiatan hitanan masal. Hitan masal merupakan program non-fisik dalam TMMD reguler ke-11, Kodim 1207 Pontianak, yang berlokasi di Aula Puskesmas Kuala Mandorbe. Satgas TMMD ke-111, Kodim 1207 Pontianak, laksanakan sunatan masal di Puskesmas Kuala Mandorbe, Kecamatan Kuala Mandorbe, Kabupaten Kuburaya. Dalam kegiatan sunatan masal gratis yang diadakan oleh Satgas TMMD ini, berlangsung di Aula Puskesmas Kuala Mandorbe. Antusias para anak dan orang tua dalam mengikuti kegiatan ini sehingga berjalan aman dan lancar. Setelah-setelah pengerjaan sasaran fisik TMMD ke-111, Kodim 1207 Pontianak, kegiatan sunatan masal gratis digelar bagi wilayah sasaran. Sejumlah anak menangis ketika disunat oleh petugas. Meski demikian, semua berjalan sukses dan orang tua mereka merasa bersyukur ada sunatan masal. Pasalnya bagi mereka untuk biaya sunat cukup menguras kantong warga. Untuk itu warga merasa terbantu dengan adanya sunatan masal. Sejumlah warga mengaku sangat terkenang dengan adanya kegiatan sunatan masal di pelaksanaan TMMD ke-111, Kodim 1207 Pontianak, karena kegiatan itu sangat membantu warga yang ingin menghitankan anaknya. Kegiatan sunatan masal ini merupakan salah satu wujud kepedulian TNI terhadap rakyatnya, kepedulian lain yang mampu TNI lakukan untuk rakyatnya. Hitan masal ini dilakukan dalam rangka membantu meringankan beban orang tua, khususnya warga desa Kuala Mandorbe yang kurang mampu dan memiliki kesulitan secara ekonomi, agar tetap bisa menghitankan anaknya tanpa terbebani biaya apapun alias gratis. Harapannya suatu saat anak-anak yang mengikuti hitanan masal memahami akan pentingnya hitan dalam memperhatikan kesucian dan menjaga kebersihan diri serta melahirkan pejuang-pejuang tangguh yang akan membesarkan nama negara ini. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!